Memiliki dua anak yang sudah memasuki usia remaja, Indi Barens merasa bangga terhadap perkembangan anak-anaknya. Hal ini juga tak terlepas dari peran aktif sang ibu dalam membangun komunikasi dengan anaknya. Dimana Indi menerapkan komunikasi dua arah selayaknya teman. Anak-anak makin asik karena makin gede, jadi makin ajaib juga. Mbak Rafa sudah menuju 13 tahun, terus Manuel 7 tahun, dua-duanya masih di masa ajaib-ajaibnya yang satu ABG, yang satu udah mau gede gitu. Ya umur 12-13 tahun kan umur-umur yang kadang denger kadang enggak, terus kalau dikasih tahu tuh kayak gak bisa sekali gitu loh. Terus moodnya kan mood swing kan, terus ya paling enggak sebagai ibu ya betul-betul harus jadi teman sebetulnya. Kalau kita melihat bahwa terlalu banyak dikte ini buat anak-anak, yang ada mereka sebetulnya bukan jadi patuh karena merasa penting, tapi patuh karena takut. Itu kan enggak asik. Jadi sebaiknya memang aturan yang ada itu dibuat karena memang dia mengerti bahwa itu harus dilakukan bukan karena ah ada ibu gue jadi gue harus dilakuin, enggak boleh gitu. Kalaupun ngasih tahu juga saya pasti yang, ayo dong ini kita pergi tapi kalau kamu pergi jangan lupa ya pintunya ditutup misalnya. Di usia pertumbuhan, bakat dan minat sang anak pun mulai terlihat dan sudah menjadi tanggung jawab bagi seorang ibu untuk memantau bakat yang ditunjukkan oleh anaknya. Ternyata, bakat yang diminati oleh anak Indy Barents membuat wanita berusia 44 tahun ini merasa minder. Terutama karena ia merasa banyak hal baru yang ia ketahui justru bersumber dari anak-anaknya. Nah kalau soal bakat, dari kecil itu Rafa senang art. Dia dari umur berapa tuh udah ikut pameran untuk gambar dan lain sebagainya. Terus sekarang ini dia lagi explore macem-macem nih. Kemarin baru saya ambil sertifikat divingnya dan segala macem. Kayaknya dia senang banget sesuatu sifatnya observe ya. Terutama untuk masalah lingkungan, terus kayak laut gitu. Dia senang banget dan dia bisa tahu segala jenis ikan. Kalau gue cuma taunya ikan asin, ikan teri, ikan kembung. Rafa tuh ya ampun, mau ikan jenis apapun dia bisa tahu. Waktu itu kita pernah diving bareng, sotoy kan ibunya mungkin Nora ya. Pernah diving di Benjangan, terus di Pulau Pelangi, di Pulauan Bidadari. Diving, terus ada ikan lucu, pengen aja ditek gitu, pengen lihat. Ternyata tuh Rafa untung ngasih sign sama saya, gak boleh dipegang. Karena ternyata ikan itu mereka gak boleh dipegang karena akan mengganggu ekosistemnya mereka. Nah, apapun yang ada dalam laut, koral ataupun itu. Kita kan suka gemes, eh lucu nih warnanya bagus. Itu malah saya tahunya dari Rafa. Banyak ilmu malah yang saya lihat dapetin bagus tuh malah saya dapetnya dari Rafa. Kira dia pinter, gue minder. Keingin tahuan sang anak untuk terus belajar dan mengamati alam dan lingkungan sekitarnya, bahkan membuat mereka mendapatkan sertifikat penghargaan dari Bali Zoo. Karena aksi mereka menjadi zookeeper. Waktu itu kita diundang sama Bali Zoo, karena mereka kayaknya barangkali ya tahu karena kita senang sekali untuk liburan yang alam. Terus mereka undang kita, terus mereka bilang mau gak Indi sama Rafa jadi zookeeper. Oke ngapain, ngurusin hewan yang ada di Bali Zoo. Oke, dalam hati gue mudah-mudahan bukan ular, mudah-mudahan bukan ular. Oga, gue bilang, lo boleh suruh gue apa aja, jangan bagian reptil ya, gue oga. Iya, untungnya enggak. Jadilah dalam satu hari itu kita ngurusin kandang hewan, ngebersihin, bersihkan kotorannya, terus ke dapur, nimbang. Itu Rafa suka banget. Dan itu kan sebetulnya jadi pengetahuan juga ya, kalau binatang ini tingkat stresnya sejauh mana, kalau kita mau bersihin, kalau nuwun masuk rumahnya dia tuh kayak gimana, yang paling geter sih waktu diajakin bersihin kandang singa ya. Meskipun katanya nanti singa dia masukin kandang, oh enggak, kita enggak tahu kalau dia apas lepas, bo, enggak.